Shakira menggeliatkan badan perlahan untuk mencari kenyamanan dalam tidurnya Dia tersenyum ketika menemukan aroma tubuh yang sangat dia sukai dan membuatnya gila semalaman Honey, aku bisa menyerangmu lagi jika kau tidak segera membuka matamu Suara bastian serak sambil mengecup kening Shakira dengan lembut Shakira menjawabnya dengan deman malas dan bukannya menurut ia justru semakin merapatkan tubuhnya pada bastian Shakira masih ingin tidur dalam kenyamanan seperti ini yang membuat ia tenang Bastian bernafas berat, merasakan tubuh mulus Shakira menyentuh kulitnya langsung dari balik selimut Ditambah aroma wangi rambut Shakira yang tidak pernah membuat bastian bosan Shakira menimbulkan hasratnya sebagai seorang pria lagi Aku akan menghitung sampai tiga, jika kau masih tidak membuka matamu, kau tidak boleh protes pada apapun yang akan kulakukan Hening, Shakira diam tidak bergerak, gadis itu masih memenjamkan mata dan bernafas dengan teratur Tersenyum miring, bastian tahu Shakira pasti diam-diam mendengarkan Ia pun mulai menghitung Satu, dua, ti Belum sempat bastian mengucapkan kata tiga dengan sempurna Shakira langsung membuka mata Gadis itu menguap menutupinya dengan telapak tangan kanannya Tapi masih dalam keadaan berbaring Shakira menata bastian dengan mata setengah sayu karena menahan ngantuk Selamat pagi Mr. Galtero Tukas Shakira agak sebal, dia benar-benar masih ingin tidur Bastian menyerangnya semalaman dan baru membiarkannya tidur saat dini hari Jadi Shakira baru tertidur kurang lebih hanya dua jam Bastian tersenyum melihat wajah sebal Shakira saat ini Dia masih terlihat cantik meskipun rambutnya berantakan karena bangun tidur Atau lebih tepat karena perbuatannya semalam Bayangan bastian kembali mengingat betapa liar dirinya kala itu Hingga membuat Shakira yang baru pertama kali melakukan adegan ranjang 17 plus plus menjadi kewalahan Bastian menggeser tidur hingga wajahnya sejajar dengan Shakira Lalu dengan cepat mendaratkan sebuah kecupan selamat pagi Dan pria itu pun memeluk tubuh Shakira yang masih berada di bawah selimut yang sama Dengannya Tanpa sehelai benang pun dan itu lebih dari mampu membuat bastian menginginkan masuk ke dalam Shakira sekali lagi Sial Bolehkah aku mengatakan hal jujur padamu jika saat ini aku menginginkanmu lagi honey Bisik bastian mengelus punggung kelanjang Shakira mencoba menggoda perempuan itu melalui sentuhan jemarinya Tidakkah kau merasa lelah Shakira memutar bola mata Lebih baik aku akan kembali tidur saja Lanjut Shakira membalik tubuh membelakangi bastian Tak lupa ia juga menarik selimut hingga menutupi sampai rambut kepalanya Sayangnya aku benar-benar ingin berada dalam dirimu lagi Bastian yang tidak membiarkannya langsung menarik dan membuang selimut ke samping Dan sebelum Shakira sempat melayangkan protes keras Bastian sudah menindih tubuh Shakira dan mencium bibir Shakira Mungkin awalnya Shakira memang kesal dan ingin menendang bastian menjauh Tapi godaan pada bibir dan lidah bastian bisa membuat ia lupa pada rasa lelah dan ngantuk yang tadi masih menggelanyut Shakira membalas ciuman bastian yang kini lama berubah menjadi ciuman penuntut gairah Bastian mencium semua tubuh Shakira Kening, mata, hidung, bibir, dagu, leher, terus hingga turun ke bawah Shakira menggigit bibir menahan desahan sembari meremas sprey Jika boleh jujur sebenarnya Shakira masih sangat malu memperlihatkan tubuhnya pada bastian Meskipun semalam bastian telah melihatnya beberapa kali Mulai dari depan hingga belakang, mulai dari atas hingga ke bawah Dan bastian bahkan tampak mengagumi tubuhnya Bastian, Shakira mendesah di selah giginya ketika menciuman bastian merambat turun ke bawah perutnya Bastian terus mencium setiap inci tubuh Shakira Bastian sangat menyukainya Tubuh Shakira putih, lembut, dan mulus Meski bastian akui, tubuh Shakira masih kalah seksi dan menggoda daripada wanita-wanita bekas teman kencannya Tapi bastian merasa ini sudah cukup untuknya Lagipula pada wanita lain bastian tidak akan pernah melakukan sejauh ini Namun khusus pada Shakira Bastian ingin menjadi pemilik pertama dan satu-satunya hingga akhir Dan bastian bahagia karena ucapan liam memang benar Jika Shakira adalah gadis perawan hingga tadi malam ia menyerahkan semuanya pada bastian Shakira mempercayai bastian untuk mendapatkan mahkotanya Kau sudah sangat basah honey Gumam bastian tepat menyentuh bagian bawah perut Shakira Tangannya bergerak di sana Membelai, menggoda, merasakan, dan melakukan kegiatan lain yang mengarah pada kalimat-kalimat dewasa Wajah Shakira merona karena mulai merasa panas Bastian tersenyum simpul menatap Shakira dengan lembut sembari terus membisikkan kata-kata yang mampu membuat hati Shakira melambung tinggi Saat merasa gadisnya telah sia, bastian mengambil tempat Memposisikan tubuhnya dengan benar dan sekali dorongan Tubuh mereka menyatu dengan sempurna Bersama mereka mengerang Menikmati rasa nikmat surga dunia yang membuat mereka ingin merasakannya lagi dan lagi Shakira membejamkan mata Rasa sakit itu masih ada Meskipun hanya sedikit dari pada tadi malam Tapi lama-kelamaan setelah bastian menggerakkan pinggul sembari melumat bibirnya dengan lembut Membisikkan kalimat-kalimat indah dan menatapnya penuh puja Merubah rasa sakit tersebut menjadi sebuah kenikmatan tiada tarat Ya sayang, mendesahlah Hani, jangan kau tahan Gumam bastian di telinga Shakira menggigit kecil Arya itu untuk sang gadis Bastian melumat tubuh Shakira dan pinggulnya terus bergerak tanpa henti Menghujam jauh ke dalam tubuh Shakira Seperti terhipnotis, Shakira yang sedari tadi berusaha menahan erangan dan desahannya kini tidak tahan lagi Dia bisa gila jika terus menahannya Akhirnya Shakira memilih melepaskan semuanya Yang berdesah, mengerang dan mencekal erat langgan bastian setiap kali Bastian masuk ke dalam miliknya tanpa ampun Detik berlalu, menit berlalu Hujaman itu semakin cepat dan dalam Lalu pada satu titik dimana semuanya terasa terkumpul di bawah perut Keduanya meledak bersamaan dalam kepuasan yang tidak ingin mereka akhiri dengan cepat Jika saja waktu bisa berhenti, baik bastian dan Shakira ingin menghentikan waktu ini Hingga hanya keindahan dan kenikmatan yang ada Dan yang terpenting hanya ada mereka berdua Bastian dan Shakira menatap langit-langit kamar Tubuh telanjang mereka kini sudah kembali tertutup dengan selimut tebal berwarna putih Entah permainan tadi malam maupun yang baru saja terjadi Semuanya sama saja, menyenangkan Lama mereka diam hingga Shakira membuka suara Bastian Bastian menoleh ke arah Shakira yang masih menatap langit-langit kamar Hening lagi cukup lama Tak ada yang keluar dari bibir Shakira Hingga bastian mendekatkan tubuhnya pada Shakira dan memeluk dari samping Katakan padaku apa yang saat ini kau pikirkan Hani Bastian mengecup puncak rambut Shakira Mengelus punggungnya lembut untuk memberikan ketenangan Tidak ada Jawab Shakira dengan ringan Bastian mengerutkan dahi tidak percaya lalu menarik tubuh Shakira Hingga membuatnya berhadapan dengannya dalam keadaan miring ke samping Katakan padaku yang sebenarnya aku tidak ingin ada kebohongan diantara kita oke Tukas Bastian Ia mengambil rambut Shakira yang menutupi wajah dan menggesernya ke belakang telinga Shakira Setelah semua yang kita lakukan aku benar-benar ingin kita memulai semuanya dari awal Maksudku kau dan aku dalam hubungan kekasih yang sebenarnya Bukan karena sebuah permainan turut order Ataupun karena pertaruhan tak kita Lanjut Bastian Shakira tersenyum dan mengganggu kecil Jadi sekarang katakan padaku apa yang mengganggu pikiranmu Bastian menetap lembut iris mata coklat gelap Shakira Berusaha memberikan rasa percaya yang nyaman Tidak ada Bastian Jawab Shakira masih sama Dia ingin membalikan badannya tapi Bastian mencegahnya dengan cepat Jangan berbohong padaku Aku tahu kau menyembunyikan sesuatu kan Mereka bertatapan cukup lama Hingga akhirnya Shakira menghela nafas panjang Aku Entahlah Hanya saja aku Shakira tak sanggup melanjutkan ucapannya Dia menatap dada bidang Bastian karena selimut sudah melorot entah sejak kapan Tubuh Bastian sangat bagus dengan lengan kekar Dada bidang dan kuat juga perutnya Yang berotot atau orang sering menyebutnya dengan istilah sispek Shakira menyukai semuanya Mungkin Bastian rajin berolahraga hingga memiliki tubuh idaman para wanita seperti ini Entahlah Tapi bukan itu yang mengganggu pikiran Shakira Ada satu hal lain yang sudah mengganggunya sejak semalam Katakan saja Hani ada apa? Kalimat Bastian lembut terus menatap Shakira yang masih bungkam Dia pun tahu Shakira memikirkan sesuatu sejak tadi malam Tapi Shakira sama sekali tidak mengatakannya Dan sekarang Bastian benar-benar ingin tahu apa yang mengganggu pikiran gadisnya Bastian Shakira menjilat bibirnya Ingin membuang pandangan ke arah lain Tetapi iris mata biru Bastian benar-benar membuatnya tenggelam Sebenarnya aku hanya penasaran Kau tahu aku bukan wanita kolot yang religius atau sok suci Dan aku tahu jika hubungan ini adalah normal bagi orang-orang seperti kita Maksudku itu Anu Sebelah alis Bastian naik ke atas Just say Jangan berbelit-belit karena aku tidak akan mengerti maksudmu Shakira mengambil nafas dalam Lalu menghembuskannya dengan panjang Baru ia melanjutkan ke inti kalimat Sebenarnya Aku Wanita keberapa bagimu Kali ini Shakira menatap lurus Dada bidang Bastian Ia tidak berani menatap mata Bastian secara langsung Maksudmu Aku wanita keberapa yang kau tiduri Shakira menutup wajahnya dengan kedua tangannya Sebenarnya dia malu menanyakannya Tapi dia penasaran Ada rasa cemburu ketika memikirkan hal itu Tetapi Karena sekarang dia adalah kekasih Bastian Shakira hanya ingin tahu saja Dan ia bahkan berjanji tidak akan marah Kecewa atau terkejut Jika Bastian mengatakan jika terhitung lagi Demi Tuhan Shakira sudah menyiapkan hatinya Untuk menghadapi rasa kecewanya Tapi Jauh di dalam hatinya Shakira juga tahu Tidak bisa menyalahkan Bastian Bagaimanapun Sangatlah wajar Sepasang kekasih melakukan hal ini Oleh karena Oleh karena alasan itulah Ia ada di sini bukan Batin Shakira Tidak ada jawaban untuk beberapa detik Hingga sebuah tawa muncul dari Bastian Pernyata tertawa Sembari memegang perut Wajahnya memerah Jadi ini Yang sejak kemarin malah mengganggu pikiranmu Hahaha Ledek Bastian Tidak menyangka jika yang dipikirkan Shakira adalah hal ini Bastian Ini tidak lucu Aku hanya Kenapa? Kau penasaran? Atau Apakah kau merasa cemburu? Kau ada Bastian Dia menarik Turunkan alisnya Sudahlah Tidak usah kau jawab Lagipula itu masa lalu Dan Itu juga hal yang biasa Tuka Shakira setengah sebal Kini dia menari selimut Hingga menutupi kepalanya Ia kesal pada Bastian Tapi jauh lebih malu pada Bastian Karena pertanyaan konyolnya tadi Kau yang pertama Shakira mengerutkan dahi Apa katanya? Yang pertama Hahaha Bastian pasti sedang bercanda Atau Shakira sendiri yang telinganya bermasalah Melihat Shakira tidak kunjung membuka selimut Setelah ia mengatakan jawaban jujur Bastian memeluk gadis itu Yang berbalut selimut seperti seekor kepompong Aku bilang kau adalah wanita pertama Hani Sama seperti muta di malam adalah juga pengalaman pertamaku Wanita mata Shakira terbelalak tidak percaya Reflek saja ia membuka selimut Yang menutupi kepala untuk menatap Bastian Kau bercanda Kau bilang tidak boleh ada kebohongan diantara kita Jadi jangan pernah berbohong padaku Bastian Zeravino Galtero Seru Shakira Lalu menarik lagi selimutnya hingga menutup kepalanya Bastian menggelengkan kepalanya dengan gemas Aku serius sayang Mendengarnya Shakira membuka selimut kembali Dan menatap iris mata Bastian penuh selidik Kau serius? Bukankah kau berkencan dengan banyak wanita sebelumnya? Bahkan aku tahu ada yang mengalami depresi Karena kau campakan Pertama, sebelum aku menjawab pertanyaanmu Aku penasaran dari mana kau mengetahui semuanya itu Bastian tersenyum miring Setahunya dia dan Shakira tidak pernah saling bertemu Dan mengenal sampai isiden kopi tumpah Lalu dari mana Shakira tahu sifat buruknya di masa lalu? Itu tidak penting Shakira memutar bola matanya Baiklah, kau benar Itu memang tidak penting Bastian mengedikan bahunya Bagaimana dengan Fiona? Fiona, aku tidak pernah menidurinya Jujur, Bastian empeng Karena memang benar Dia tidak pernah tidur dengan siapapun Dengar ya Hani Biar ku katakan sekali lagi Jika kau adalah yang pertama bagiku Tadi malam adalah malam pertama Pertama kalinya juga bagiku Dan aku sangat bersyukur Kaulah yang menjadi pertama bagiku Apa kau menyesal telah melakukannya denganku? Maksudku, menyerahkan makotamu padaku? Shakira menggeleng cepat Tidak, tentu saja aku tidak menyesal Hanya saja Shakira masih tidak percaya Dengan pengakuan Bastian Bagaimana bisa aku menjadi yang pertama? Lalu jika kau tidak pernah tidur dengan wanita kencanmu Apa yang kau lakukan dengan mereka? Pergi ke Disneyland Kepanti asuhan Rumah hantu Atau kau malah mengajak mereka ke kebun binatang Dan memberi makan buaya-buaya di sana Bastian terkekegeli Mendengar penuturan dari Shakira Tentu saja tidak Saudnya Kami hanya melakukan permainan mulut dan tangan Tidak lebih daripada itu Benar-benar tidak ada adegan ranjang seperti kita Kenapa? Tanya Shakira heran Aku hanya tidak suka Jika melakukannya dengan wanita yang Tubuhnya pernah dijamah lelaki lain sebelumnya Membayangkannya saja membuatku tidak suka Bastian menatap Shakira dalam-dalam Apakah aku aneh jika berpikiran begitu? Maksudku pria normal tidak mungkin berpikir seperti itu bukan? Apalagi ini tuh negara bebas Tidak Kau tidak aneh Terima kasih karena aku menjadi yang pertama Tidak honey Akulah yang harusnya berterima kasih padamu Aku menemukan wanita yang tubuhnya hanya untukku Ucap Bastian tersenyum penuh arti Ucapanmu seperti pria yang benar-benar berortak mesum Bastian Hahaha Kau ingin tahu seberapa mesumnya diriku? Bastian tersenyum miring lalu mendekatkan bibirnya ke bibir Shakira Dia melumatnya dengan lembut Ceklek Brak Bastian kau disini? Nih Liam yang membuka pintu kamar Bastian Tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu membulatkan matanya Melihat pemandangan di depan matanya What the fuck? Are you doing? Liam Tutup pintunya sekarang juga Teriak Bastian refleks memeluk tubuh Shakira Untuk menyembunyikan di dalam pelukannya Sial Liam mengganggu saja Bastian ingin mencekek lehernya saat itu juga Bersambung Amin Dieri Dieri